Intro Berani menghadapi masalah Semua orang punya yang namanya masalah Semua orang punya masalah yang beragam Ada yang bermasalah dalam keuangan Ada yang bermasalah dalam keluarga Ada yang masalah dalam karir Atau bahkan bisnis dan sebagainya Kita lihat Apa itu sebenarnya masalah? Masalah adalah sebuah pernyataan tentang sebuah keadaan Yang belum sesuai dengan harapan Terkadang orang menghadapi masalah Seolah-olah mengalami yang namanya jalan buntu Seolah-olah masalah itu tidak akan terselesaikan Kawan, masalah itu harus diselesaikan Dan Anda perlu yang namanya keberanian untuk menghadapi masalah Saat menghadapi masalah ada dua pilihan di tangan Anda Yang pertama adalah menghadapi masalah tersebut Yang kedua adalah lari daripada masalah tersebut Mungkin cara yang paling mudah adalah lari dari masalah tersebut Tapi persoalannya adalah masalah itu tidak selesai-selesai Jika Anda menghadapi masalah tersebut Maka Anda perlu yang namanya keberanian Anda perlu kekuatan Anda perlu keyakinan bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan Masalah itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan Rasanya tidak ada orang di muka bumi yang tidak menghadapi yang namanya masalah Bahkan terkadang banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil Dari masalah-masalah yang terjadi Masalah itu seperti ujian Jika Anda ujian di sekolah Maka ketika Anda lulus ujian Anda akan naik kelas Sama dengan masalah Ketika Anda berhasil menghadapi, menyelesaikan Yang namanya masalah Maka Anda akan naik kelas Masalah adalah suatu hal yang harus diselesaikan Bisa Anda bayangkan jika kolonel Sanders menyerah Dalam menawarkan resep ayam gorengnya Maka hari ini kita tidak dapat menikmati renyahnya ayam goreng kentaki Bisa Anda bayangkan Jika ribuan mahasiswa Yang sekolah di bidang penerbangan menyerah Dan mereka tidak mau menjadi pilot Maka perusahaan penerbangan kekurangan pilot Maka ketika kita mau kemana-mana Kita tidak bisa naik pesawat Bisa Anda bayangkan Jika hari ini Begitu banyak bayi di muka bumi Menyerah Ketika mereka belajar berjalan dan jatuh Mereka memilih untuk tidak bangkit kembali Mereka memilih untuk tidak menghadapi masalah itu Mereka lari dari masalah Maka mereka tidak pernah akan bisa berjalan Maka semua orang akan lumpuh Bisa Anda bayangkan Jika seorang peselancar takut dengan ombak Kawan Masalah itu bisa diidentikan dengan ombak Seorang peselancar sejati Akan sangat mengharapkan datangnya ombak Dia melihat ombak bukan menjadi masalah Tetapi bagi orang yang bukan peselancar Mereka akan menganggap bahwa Seolah-olah ombak itu masalah besar Dan mereka akan lari dari ombak itu Tetapi seorang peselancar Akan menanti-nantikan ombak Dan ketika ombak itu datang Mereka akan berdiri di atas ombak Mereka bahkan menari-nari di atas ombak Kamu yang memilih untuk hidup sukses Ketika kamu telah memutuskan mau hidup sukses Maka siapapun tidak dapat memberhentikan kamu Masalah bukan masalah Kalau Anda tidak menganggap itu masalah Mari belajar untuk bersahabat dengan masalah Jika ada orang yang bilang Kamu tidak akan bisa sukses Maka sadarilah Batasan yang mereka ciptakan ini Bukanlah untuk Anda Batasan yang mereka ciptakan ini Adalah untuk mereka sendiri Karena mereka orang-orang yang lari dari masalah Jika Anda berani menghadapi masalah Maka Anda adalah orang sukses berikutnya Yang penting tetap bergerak kawan Yang penting tetap move on Sampai mimpimu menjadi kenyataan Alkisah di sebuah lering gunung yang curam Ada sebuah sarang elang Yang berisikan empat telur elang ukuran besar Suatu hari Gempa bumi telah mengguncangkan gunung itu Menyebabkan salah satu dari telur itu Jatuh ke kandang ayam Yang berada di bawah lering itu Ayam-ayam pun tahu bahwa mereka Harus melindungi telur elang itu Kemudian telur elang pun menetas Dan seekor elang yang cantik pun terlahirlah Sebagai ayam-ayam Mereka membesarkan elang sebagai seekor ayam Sang elang pun sangat menyukai tempat tinggal Dan keluarganya itu Namun sepertinya ia merasa Ada semangat untuk berteriak lebih keras Dari sekedar jiwa ayam Hingga pada suatu hari Elang itu pun menatap langit Dan melihat sekelompok elang-elang hebat Terbang tinggi melayang-layang Oh teriak sang elang Andai saja aku bisa terbang tinggi seperti burung-burung itu Lalu ayam-ayam itu pun terkeke dan mengatakan bahwa Halo Kamu tidak bisa terbang tinggi seperti mereka Kamu adalah seekor ayam Dan ayam itu tidak bisa terbang Lalu elang ini pun terus menatap keluarganya yang sesungguhnya di angkasa sana Bermimpi dan mengkayalkan ia bisa seperti mereka Setiap kali elang itu membicarakan tentang impiannya Ia selalu diberitahu bahwa ia tidak akan bisa melakukannya Dan itulah apa yang elang itu pelajari untuk diyakini Seiring waktu elang itu pun berhenti bermimpi Dan kembali menjalani hidupnya sebagai ayam Sampai satu ketika Elang ini mencoba-coba untuk terbang Elang ini mencoba-coba untuk mengambil sebuah keputusan Untuk menghadapi yang namanya masalah Setiap kali dia terbang maka dia akan jatuh Setiap kali dia coba terbang dan dia akan terus jatuh Tetapi yang namanya mimpi Terus akan dikejar Terus akan diujudkan Terus akan direalisasikan Sampai satu ketika Akhirnya elang itu bisa terbang Akhirnya elang itu pun terbang tinggi dengan bebas Dengan sayapnya Kawan hari ini Masalah apapun yang merintangi anda Masalah apapun yang ada di depan mata anda Bangkitlah Percayalah Katakan pada diri anda Impianmu jauh lebih besar daripada masalahmu Katakan pada diri anda Cukup Anda sudah tidak mau jadi ayam Katakan cukup Anda memilih menjadi elang Dan saatnya kalau ayam-ayam itu tidak bisa terbang Anda bukan ayam Anda adalah elang Anda adalah elang-elang yang bisa terbang Jika anda terus diam Maka ada orang lain yang terus bergerak Jika anda tidak mau maju Maka ada orang lain yang terus maju Jika anda tidak berani menghadapi masalah Maka masalah itu tidak pernah akan bisa diselesaikan So Percayalah pada dirimu Mulai hari ini Bergeraklah Ambillah keputusan Lakukanlah yang terbaik Lakukanlah apa yang anda bisa lakukan Kejarlah mimpi anda Kita tahu semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan Fokus saja pada kelebihanmu Fokuslah pada impianmu Teruslah berjuang Lukislah Lukisan terindah Lukislah Senyuman yang terindah Lukislah Masa depan yang terindah Yang bisa anda lukiskan Jadilah orang-orang yang menang Katakan kepada masalahmu Masalah Aku tidak takut sama kamu Masalah Aku akan kalahkan kamu Masalah Impianku Jauh lebih besar Daripada kamu Aku perani Hadapi masalahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih.